Harusnya tambah subur atau tambah rusak. Orang seringkali salah mendivisikan pupuk disini. Pupuk kimia bukan pupuk. Karena dia hanya nutrisi yang langsung diserap oleh tanaman. Nah ketika kita membuat pupuk, apa kerjanya katalis? Katalis ini bekerja untuk mencari enzim. Yang kita sebut dengan enzim pangkal. Itu adanya dimana? Pernahkan nama saya Aldi dari Jember. Saya di rumah ada punya domba. Nah itu ada saya punya bahan rumput. Kemudian rumput odot sama rambanan. Nah itu komposisi yang bagus gimana untuk domba. Terus ini cara membuat fermentasinya seperti apa. Nah kemudian dari pembuatan pupuk yang sederhajakan kemarin kan kebanyakan membutuhkan katalis. Nah kemudian kalau yang daerahnya dekat kayak saya Jember kan bisa bawa ke rumah. Nah kemudian kalau yang agak jauh-jauh kan sulit kan? Sulit bawa. Kemudian kalau misalnya beli banyak ya ongkirnya yang lebih mahal. Nah itu saya kepikiran untuk apakah bisa menggunakan digandingan EM4. Apakah bisa? Terima kasih. Baik. EM4 bukan katalis. EM4 itu efektif mikroorganisme itu dia hanya mempercepat proses. Penghancuran. Pupuk di sini, ini saya tunjukkan lagi konsep pupuk. Bapak Ibu, tahu gak definisi pupuk? Pupuk itu orang berpikir satu tanah di pupuk terus menerus dengan pupuk yang kimia hari ini. Tanahnya tambah subur atau tambah rusak? Padahal sudah dipupuk terus menerus. Hukumnya suatu tanah ketika dipupuk terus menerus harusnya tambah subur atau tambah rusak. Orang seringkali salah mendivisienikan pupuk di sini. Pupuk kimia bukan pupuk. Karena dia hanya nutrisi yang langsung diserap oleh tanaman. Nah ketika kita membuat pupuk, apa kerjanya katalis? Katalis ini bekerja untuk mencari ensin. Yang kita sebut dengan ensim pangkal. Itu adanya di mana? Kemarin ini Pak Andro kan ngasih contoh ke saya. Dia dapatkan dari puncu. Puncu itu pucuk-pucuk dari semua tanaman, semua buah tertentu. Dan juga dari tanduk, tanduk domba, tanduk kerbo, yang bertanduk-tanduk. Nah itu yang dipuncu-puncunya itu adalah sel pangkal. Sel pangkal itu adalah sel dasar yang bisa untuk memproduksi ke depan. Nah katalis itu isinya itu. Dari bahan-bahan itu dia akan menjadi apa? Menjadi habis. Menjadi total habis. Dan itu akan hidup lagi dari sel awal tadi. Jadi berbeda dengan EM4. Karena itu banyak orang gunakan EM4. Itu yang dikembangkan hanya bakterinya saja. Kita sama-sama ada bakterinya. Tapi berbedanya bakteri yang ada di sini. Dia yang kita angkat adalah ensim. Apakah si ensim? Enzim itu sama dengan katalis. Enzim adalah suatu zat yang mempengaruhi dan mempercepat suatu proses kegerakan. Contoh, kita bisa mengangkat tangan ini, kita juga korbankan beberapa ensim untuk habis. Orang yang setruk suruh angkat tangan begini tidak bisa. Sangat berat sekali. Pernah kena asam urat? Untuk berjalan pernah pincang? Untuk melangkah begini saja sakit tidak? Berat atau tidak? Berat. Karena apa? Terhalang. Enzimnya banyak yang tidak bekerja dengan baik. Jadi suatu reaksi itu perlu ensim. Nah, karena itu energinya ensim itu yang kita gunakan dengan katalis untuk bisa menciptakan ensim. Apa harapan saya? Ketika tanah dipupuk dengan pupuk yang mengandung ensim, dalam waktu 2-3 tahun, tanahnya tambah lama, tambah sampai subur. Karena apa? Yang kita berikan adalah kehidupan. Begitu dia nempel di situ, pupuknya akan subur. Dari urea cairi nanti yang kita akan praktekan. Mana yang pupuk sebenarnya? Bukan yang cair. Yang cair akan diserap oleh tanaman. Yang padat akan mengurai tanah lebih lama, lebih bagus. Itu konsepnya. Terus untuk domba. Odot, apa saja Pak Cong? Odot sama rumput biasa. Mana yang paling bagus? Gimana? Apakah bisa dikombinasikan? Oke. Boleh. Begini. Untuk pakan kambing, pakan domba, Bapak Ibu. Semakin banyak bahannya. Semakin baik. Semakin bagus. Terus yang kedua. Domba kalau di luar, dia makan satu rumput atau kau pindah-pindah? Kenapa kau pindah-pindah? Pilih dengan kebutuhan. Nah, dia mencari kebutuhan sendiri. Ternak itu lebih hebat. Di matanya sudah ada sensor laboratorium kebutuhan gisi ini. Dia enggak mau kok makan satu tanaman saja. Begitu satu tanaman beberapa, dia cari lagi. Dia cari lagi. Dia cari lagi. Dia cari yang dibutuhkan. Nah, karena itu, seandainya nih, Pak kalau gitu tanaman cuma apa? Kambing domba cuma dikasih jagung saja, apakah bagus? Sebenarnya kurang bagus. Supaya bagus, karena itu kita harus proses. Dengan bahan tambahan. Paham maksudnya ya? Enggak boleh kita hanya cuma itu saja. Domba kambing itu, Bapak Ibu kalau dikasih makan, dia enggak harus begitu. Dia enggak bisa habiskan semuanya. Kadang-kadang dia jeda dulu, dia minum dulu. Terus beberapa saat dia lakukan lagi. Karena dia menjalankan sistem metabolisme dalam tubuhnya. Tapi tenang saja. Kehebatannya domba adalah satu. Dia bisa menciptakan. Dari zat-zat yang ada dalam rumput, dalam serat kasar, dalam apapun, dirubah menjadi yang dia butuhkan. Itu saya salutnya dengan domba. Sampai minta maaf. Kalau dia kekurangan kalium, kurang apa, kandangnya kok yang dimakan. Benar atau tidak? Bambu kalau dia kurang silika, bambu pun dimakan. Sebenarnya dia sedang mencari kebutuhan hidupnya. Nah, kalau kita sadar, minta tolong kasih garam sedikit. Kasih batu batas sedikit. Kasih kayu-kayu sedikit. Supaya apa? Dia bisa mencukupi kebutuhan gisinya. Contohnya, kasih kayu rambanan. Sampai kayunya kan kadang-kadang dimakan kan? Sampai kulitnya kan dimakan kan? Padahal masih ada rumput bagusnya loh. Betul atau tidak? Kenapa kok dia perlu makan rumputnya, apa kayunya, sampai ke kulitnya? Karena dia butuh saja tertentu yang dia butuhkan. Makanya hebatnya domba dan ternak semuanya, dia bisa mencukupkan gisinya sendiri. Kita sebagai manusia, yang tidak bisa mengarahkan dia, memberikan yang sesuai dia butuhkan. Cara supaya kita tahu hidupnya mereka, adalah minta tolong duduk bareng dengan mereka. Ngopi-ngopi sama mereka. Nah ketika kita tahu, maka kita akan mengerti bahasa binatang. Saya bisa menjelaskan detail begini, karena apa? Karena itu hidup saya Bapak Ibu. Yang paling susah adalah, masa saya terus di kandang? Yang kerja kan habis itu kan ABK kan? Anak buah kandang. Anak buah kandang kalau kerja bagaimana? Yang penting sudah dikasih? Nah dari sanalah ternyata menciptakan SDM paling susah. Bagaimana kita memuridkan orang? Bagaimana kita melatih orang? Ya kita duduk bareng bersama-sama. Paham di sini? Bagaimana? Tertarik dengan pertanian? Bangga jadi petani? Bangga. Bagaimana kita melatih orang? Bangga jadi petani?